Buah mengkudu Buah mengkudu merupakan salah satu buah asli yang berasal dari Asia Tenggara. Bentuk buahnya yang agak lonjong dan agak berbintik pada permukaan, namun banyak orang yang kurang menyukai aroma buah ini. Pada umumnya buah mengkudu dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk bahan makanan seperti sayur, rujak dan juga jus. Bagi sebagian orang yang tidak menyukai buah mengkudu ini, ada baiknya untuk mengenal lebih dekat buah mengkudu ini, berikut sejumlah manfaat buah mengkudu yang selama ini belum diketahui. Di dunia ini ada 80 macam mengkudu, namun yang bisa masuk atau dikonsumsi oleh manusia hanya sebanyak 20 jenis saja. Sedangkan 60 jenis lainnya adalah racun dan jika dikonsumsi akan membahayakan tubuh. Buah pes bermanfaat untuk kesehatan karena kandungannya yang lengkap. Kandungan Zat Buah Mengkudu Manfaat buah mengkudu pada penelitian NCCAM mencakup studi tentang buah mengkudu untuk kanker, menentukan keamanan dan potensi dampak pada tumor dan gejala, serta studi laboratorium efek mengkudu pada selesel kanker prostat. Dalam beberapa penelitian laboratorium, buah mengkudu menunjukkan kandungan antioksidan, merangsang kekebalan tubuh dan bersifat melawan tumor. Hasil tersebut telah menunjukkan bahwa buah mengkudu menjamin penelitian lebih lanjut untuk kondisi seperti kanker dan penyakit kardiofaskular. Berikut ini berbagai macam zat yang ada dalam buah pes atau mengkudu. Kandungan Zat Buah Mengkudu sangat baik bagi tubuh, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Zat Terpenuit Kandungan Zat Terpenuit pada mengkudu membantu proses sintesis organik yang berguna untuk pemulihan sel-sel tubuh. Kandungan Nutrisi, Protein, Vitamin dan Mineral yang penting dengan lengkap didapat dari buah mengkudu. Antioksidan bernama selenium yang terdapat pada buah mengkudu merupakan salah satu jenis antioksidan yang hebat. Zat antibakteri, misalnya, pseudomonasaruginosa, staphylococcus aureus, protens morganiae, oscericia coli dan bacillus subtilis, zat tersebut membunuh bakteri penyebab infeksi. Manfaat buah mengkudu juga berguna mengkudu 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 mengkudu. Bukannya bakteri mematikan seperti patogen. Hal ini membuat buah pes bisa membunuh bakteri yang bisa menyebabkan infeksi. Berikut ini berbagai macam bakteri yang bisa dibunuh menggunakan buah pes, pseudomonasaruginosa, ecoli, bacillus subtilis, protens morganiae, staphylococcus aureus, salmonela, stivi, scotmulleri, sidaladusendriae, espradisendriae, zat anti-kanker, kandungan zat-zat anti-kanker di dalam buah mengkudu sangat efektif untuk melawan sel-sel abnormal, yang menjadikan timbulnya masalah gejala kanker. Nutrisi, Pes memiliki banyak nutrisi di dalamnya. Secara umum, Pes adalah buah yang memberikan nutrisi secara lengkap. Berikut ini berbagai macam nutrisi yang ada dalam buah mengkudu, protein, vitamin, mineral cukup. Mineral ada di dalam buah dan juga daun Pes. Selenium. Selenium merupakan mineral yang berfungsi sebagai antioksidan tinggi. Senyawa. Di dalam mengkudu juga terdapat berbagai macam senyawa aktif. Senyawa dalam buah mengkudu adalah senyawa plant steroids, alizarin, liucine, chaprilic acid, sosium, proxeronine, antraquinines, tracillamens, fenilalanine, magnersium. Scolopatin. Scolopatin. Scolopatin adalah sejenis senyawa yang bermanfaat untuk mengusir peradangan dan juga alergi. Xeronine dan proxeronine. Zat bioaktif. Zat iridoid. Serat. Metil. Asetil. Morindune. Asam kapril. Ciri-ciri tanaman mengkudu. Manfaat buah mengkudu agar tidak tertipu dengan tanaman atau tumbuhan lain sebaiknya kita mengetahui ciri-ciri dari tanaman mengkudu. Berikut ini adalah ciri-ciri dari tanaman mengkudu atau Pes. Pohon. Pohon mengkudu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu tinggi. Tingginya hanyalah 4 sampai 6 meter saja. Dahan dari pohon mengkudu kaku, akarnya tunggang dan memiliki dahan kasar. Warna batangnya coklat dan keabu-abuan. Daun. Daun dari pohon mengkudu berdaun tebal. Daun mengkudu letaknya berhadap-hadapan. Daunnya lebar-lebar dan besar-besar. Tepi daunnya rata. Bunga. Bunga dari tanaman mengkudu majemuk, bunganya bulat. Tangkai bunga mengkudu sepanjang 4 cm. Bunga mengkudu diberi nama buah banci, bermahkota bunga putih, bentuknya menyerupai corong dan memiliki panjang 1,5 cm. Ada benang sari dan menancap di mulut mahkota. Putik bunga mengkudu tersebut berjumlah 2. Manfaat mengkudu Manfaat buah mengkudu mampu memperbaiki kesehatan, kandungan zat dan nutrisinya yang banyak membuat buah mengkudu memiliki berbagai macam khasiat untuk kesehatan. Berikut ini berbagai macam khasiat yang didapatkan dari mengkonsumsi mengkudu atau paste. Selain manfaat di atas, buah mengkudu juga dapat menjaga kesehatan dan mencegah kita terkena berbagai penyakit kanker yang lebih dari 14 jenis. Efek samping buah mengkudu Buah mengkudu mungkin aman ketika dikonsumsi dalam jumlah konsumsi yang disorankan. Tapi ada kekhawatiran apabila mengkonsumsi buah mengkudu untuk pengobatan, yang mungkin dalam jumlah yang tidak aman. Peringatan khusus konsumsi mengkudu Ibu hamil dan menyusui, hindari mengkonsumsi buah mengkudu saat hamil karena secara historis, buah mengkudu kerap digunakan untuk aborsi. Sama halnya pada saat menyusui, perlu menghindari pengonsumsian buah mengkudu, karena tidak cukup diketahui tentang keamanan buah mengkudu ini selama menyusui. Masalah ginjal, dalam kandungan buah mengkudu terdapat kalium dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini bisa menjadi masalah, terutama bagi orang-orang dengan penyakit ginjal. Jangan mengkonsumsi mengkudu jika memiliki masalah ginjal. Penyakit liver, buah mengkudu banyak dikaitkan dengan beberapa kasus kerusakan hati. Hindari mengkonsumsi mengkudu jika memiliki penyakit gangguan fungsi hati. Buah mengkudu, daun, bunga, batang, kulit kayu bahkan akarnya banyak digunakan sebagai media pengobatan herbal. Efektivitas buah mengkudu ini sebenarnya belum terbukti. Bahkan FDA, Food and Drug Administration, telah mengeluarkan beberapa peringatan kepada produsen obat herbal dari mengkudu, yang mengklaim kesehatan yang tidak didukung oleh fakta. Sehingga kita sebagai konsumen, harus pintar-pintar memilih pengobatan yang memang benar-benar aman.